hai oke adik-adik I'm back seperti biasa sebelum kanjut ke dalam videonya boleh dong gua minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subrek dan satu orang satu komen komen apa aja Bang apa aja kita debat di kolom komentar karena gua upload video sempit terus ya di kuburan kocak Oke adik-adik ini dia hasil pertandingan Yesel Snapdragon dari babak pas grup di hari yang ketiga Hai di stream-a ada falcon ap brand yang berhasil melumat habis tim Kadir rebellion isprod dan skor 21 kelas dan secara mengejutkan juga disini ada fanatik onyx yang lagi dan lagi tidak bisa mengalahkan raja terakhir dari Filipina ap brand kembali melumat habis onyx yang skor dua jendol tanpa balas parah nih red tako onyx lagi dan lagi Kenapa ya setelah onyx diakusisi oleh tim fanatik onyx semakin menurun performanya kocak apakah onyx keberatan nama harusnya enggak usah gabung-gabung apalah ini ganti aja ganti aja lagi namanya jadi onyx bro jahat Hai dan disini juga yudho red giant tim asal Selangor yang kemarin menjadi juara MSC kali ini belum terkalahkan lebih dari 125 hari atau bisa dibilang sekitar empat bulan mereka diajang semua turnamen mobil legend belum pernah terkalahkan kelas Israel yudho red giant sekarang berhak dijeluki sebagai tim terkuat di bumi kocak yang setara dengan RK jaya-jaya Oke hari kita lihat untuk hasil pertandingan di babak fase grup di hari yang terakhir di SL Snapdragon Oke adik-adik kita lanjut untuk kelas main akhir di babak fase grup di SL Snapdragon pro series di season yang kelima di grup A ada posisi pertamanya tim Lilquid Echo dari Filipin dengan 12 poin di posisi kedua ada homeboy dengan 8 poin di posisi ketiga ada tim flash dengan 8 poin di posisi keempat ada gig farm dengan 8 poin di posisi kelima ada RSG Filipin dengan 7 poin di posisi keenam ada bigatron beta dengan 2 poin di grup B di posisi pertama ada yudho red giant dengan 13 poin di posisi kedua ada Falcon api brand dengan 11 poin di posisi ketiga ada fanatik onyx dengan 9 poin di posisi keempat ada smart omega dengan 7 poin posisi kelima ada seri billion ispro dengan 4 poin di posisi keenam ada siusun dengan 1 poin kocang tim yang melaju ke babak play of yaitu adalah tim yang berada di peringkat 1 2 dan 3 dari masing-masing grup dari grup ada tim Lilquid Echo dari Filipin ada homeboys dan tim flash yang melaju ke babak play of di grup B ada yudho red giant Falcon api brand dan fanatik onyx yang berhak melaju ke babak play of sedangkan di grup A gigfarm rsi Filipin dan bigatron beta harus tereliminasi begitu pun di grup B ada smart omega rebellion ispro dan siusun tereliminasi tidak bisa melaju ke babak play of disini yang sangat mengejutkan dimana Iran Hai jungler idaman Bang Diraw yang bergabung dengan tim RSG Filipin harus merasakan pahitnya lagi dan lagi tidak bisa melanjutkan ke babak play of tim RSG Filipin kocak lah iran 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 butuh gendongan Skyler kocak ente iran padahal udah gendong-gendong banget di RSG Filipin untuk Hai perwakilan tim Indonesia yang lolos ke babak play of DSL kali ini hanya onyx ya begitu berat punggung onyx menggendong tim-tim Indonesia Oh salah ada empat perwakilan Indonesia padahal di babak final challenge ISL kali ini gigfarm bigatron beta rebellion ispro yang dipimpin oleh King Kadir rebellion ispro harus tidak lolos play of kocak lah kasihan onyx sabar onyx nanti di next tour internasional bakalan sama Riko temenin biar bisa bantai-bantai Oke gede-gede untuk kelas main akhir di babak fase grup final challenge ISL Snapdragon pro series di season yang kelima Oke gede-gede kita kanjut untuk play of bracketnya Cikid out ini dia play of bracketnya dimana home boss akan berhadapan dengan fanatic onyx dan Falcon Apebrain akan berhadapan dengan tim flash sedangkan tim Lilquid Echo dari Filipin sudah berada di upper bracket dan juga yudo red a giant gocah untuk pertanikan homeboys versus fanatic onyx ini laga hidup dan mati begitupun juga dengan Falcon Apebrain dan tim flash ini laga hidup dan mati Siapa siapa yang kalah akan tereliminasi tapi siapa yang menang akan melaju ke babak selanjutnya untuk bracket onyx lawan homeboys kalau menang akan berhadapan dengan tim Lilquid Echo dari Filipin untuk bracket Falcon Apebrain versus tim flash yang menang melaju berhadapan dengan yudo red a giant ocak semua pertandingan di babak play of menggunakan sistem best of three terkecuali di final upper bracket dan final lower bracket menggunakan sistem best of five Bo5 untuk Grand Final nya best of seven Bo7 ocak Bang kalau onyx kalah gimana langsung pulang langsung pulang kalau onyx di match pertama berhadapan dengan homeboys kalah ya guys ya ya langsung tereliminasi begitupun juga falcon Apebrain langsung tereliminasi karena sang juara grup dari masing-masing grup itu berada di upper bracket tapi untuk posisi kedua dan ketiga dari masing-masing grup berada di lower bracket di play offnya jadi homeboys fanatic onyx falcon Apebrain dan tim flash mempunyai satu nyawa doang kalah tereliminasi apakah onyx masih bisa mempertahankan gelar juaranya aja karena sang juara YSL di tahun 2023 kemarin adalah sang raja langit onyx bro kita kanjut untuk jadwalnya untuk jadwal play of akan dimulai pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 jadi untuk hari Rabu dan Kamis tidak ada YSL libur nanti play ofnya dimulai pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 ada tiga pertandingan yaitu match pertamanya ada homeboys versus fanatic onyx yaitu pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan sistem PSO3 BO3 siapa yang kalah langsung out tereliminasi dimas keduanya ada falcon Apebrain versus tim flash yaitu pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan sistem PSO3 BO3 sama siapa yang kalah akan langsung tereliminasi dimas ketiganya ada tim Lilquid Eko dari Filipin versus TBD yaitu pada pukul 18 jendol-jendol waktu Indonesia bagian Barat sama masih best of three TBD siapa Bang lawan tim Lilquid Eko dimas ketiga yaitu menunggu pemenang tim antara fanatic onyx versus homeboys siapa yang menang akan berhadapan dengan tim Lilquid Eko dimas ketiga untuk dimas ketiganya bukan laga hidup dan mati ya adik-adik jadi kalau yang kalah enggak langsung tereliminasi yang kalah turun ke lower bracket dimas ketiga Oke adik-adik jadi untuk babak play ofnya hari Jumat jadi untuk hari Kamis hari Rabu dan kami tidak di isl kalian nonton streaming gua aja aja prediksi Bang untuk prediksi kalau menurut gua untuk match pertamanya fanatic onyx versus homeboys yang menang di atas kertas si onyx ya tapi tidak menutup kemungkinan udil dan kawan-kawan bisa saja menumbangkan onyx gua prodiksi onyx menang dan skor 21 untuk prediksi falcon ap-brand versus tim flash yang menang udah pasti 100% falcon ap-brand negesya raja terakhir dari Filipin dan skor dua jendol Hai car untuk Lilquid Eko kalau misalkan onyx yang menang Lilquid Eko persis onyx yang menang liquid Eko dan skor 21 gota Oke adik-adik untuk press poolnya sendiri YSL di tahun ini total press poolnya yaitu 144.500 USD atau sekitar 2,1 miliar Hai itu total press poolnya tapi disini dari juara 1 sampai juara 12 semuanya mendapatkan hadiah jadi otomatis dibagi-bagi untuk juara pertamanya sendiri sang juara YSL tahun ini yaitu press poolnya 62.000 USD atau sekitar 900 juta kecil bang besar kocak coba lo bayangkan kalau lo kerja itu butuh waktu kurang lebih 20 tahun yang besar 900 juta itu Oke adik-adik segitu aja informasinya semoga bermanfaat tidak ada unsur untuk merendahkan tim manapun tidak ada unsur untuk meninggikan tim manapun jika ada kesempatan malah terbelakang dari toko itu hanya satu buah piktif belakang see you next video saya goodbye so and by myself Northa utveckling hai 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 Hai